Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan gecomania saat ini saya ingin berbagi informasi tentang seputar tanah burung khususnya burung murai batu ya Nah saya ingin berbagi informasi bagaimana kemudian memberikan pakan cacingnya ini cacing cacing tanah yang saya beli dari apa namanya dari tukang petagang burung ya Nah ini saya sudah pisahkan nah pemberian cacing ini penting bagi indukan yang sudah proses ini ya proses mengerami atau juga saat lagi memberikan apa namanya ngeloloh indukan meloloh anakan maksudnya nah ini penting karena juga dia bagian dari nutrisi yang baik untuk anakan laput nutrisi cacing ini juga baik bagi morai untuk menurunkan birahinya saya terbukti beberapa kali morai saya mau mabung saya Josh dari saya kasih banyak cacing ya minimal sekali hari itu tiga keempat itu cepat ya proses mabungnya Nah kalau pengalaman saya juga Hai pejantan yang birahinya pol saat dicodohkan kemudian sering ngejar-ngejar betina saya juga kasih cacing coba kasih cacing dua perhari Hai alhamdulillah juga tidak begitu birah anugiras lagi ya tidak begitu birahi birahi lagi nah berarti Hai kandungan cacing ini sebenarnya kan seperti orang sakit ya orang sakit panas biasanya juga bisa diturunkan melalui ekstrak cacing ini ya kayak tipos dan semacamnya itu bisa diturunkan panasnya melalui apa namanya cacing ekstrak cacing ini nah cacing sendiri sebenarnya juga dia mampu memberikan efek apa menurunkan panas ya ini sama juga berarti birahi ketika di burung itu juga akan akan turun ketika dikasih apa namanya dikasih cacing ini Oke saya coba kasih ke kandang ternak saya ya ini yang proses saya mau pernah nah taruh aja disini biar dia keluar Hai sudah ada dua tiga sekalian oke oke ini proses pencodohan biar kemudian dia belajar makan lagi makan cacing lagi dia mancing si pejantannya itu agar keluar nah itu sudah keluar oh enggak mau diganggu pejantannya itu ya itu rebutan jang apa eh cacing oke demikian teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan jadi ini bisa dicoba teman-teman kandungan cacing ini sangat baik juga untuk bagi peternak-peternak ya dia juga kandungan kandungan gizinya tinggi dan yang paling saya bisa alami itu adalah mengurangi eh ini mendurunkan birahi oke teman-teman yang belum subscribe tolong di subscribe karena channel ini konsen di tutorial ataupun juga berbagi tips tentang beternak morai batu dan segala hal berkaitan dengan dunia burung dan binatang ya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati